Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Hari ini, Minggu 2 Januari 2022, merupakan hari raya penampakan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Bernadetta Utomo, Masmur dilantunkan oleh Lucia Andri, Renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Kitab Yesaya bab 60 ayat 1 sampai dengan 6 Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah kesekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan di kendong. Melihat itu engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kira-nya segala bangsa-bangsa-bangsa-bangsa-bangsa-bangsa. Ya Allah berikanlah hukumu kepada raja dan keadilanmu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan dan menghakimi orang-orangmu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa-bangsa-bangsa-bangsa-bangsa-bangsa-bangsa. Alhamdulillah Alhamdulillah Raja-raja dari seba Dan seba menyampaikan upetik Kiranya semua raja sujud Menyembah kepadanya Dan segala bangsa menjadi hambanya Kiranya segala bangsa Menyembah engkau ya Tuhan Sebab ia akan melepaskan orang miskin Yang berteriak minta tolong Ia akan membepaskan orang tertindas Dan orang yang tidak punya penolong Ia akan sayang kepada orang lemah Dan orang miskin Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa Kiranya segala bangsa Menyembah engkau ya Tuhan Jangan dari surat Rasul Paulus Kepada jemaat di Efesus Bab 3 ayat 2 sampai dengan 3a Dan ayat 5 sampai dengan 6 Saudara-saudara Kamu telah mendengar Tentang tugas penyelenggaraan Kasih karunia Allah Yang dipercayakan kepadaku Demi kamu Yaitu bagaimana rahasianya Telah dinyatakan kepadaku Melalui wahyu Pada zaman angkatan-angkatan dahulu Rahasia itu tidak diberitakan Kepada umat manusia Tetapi sekarang dinyatakan dalam roh Kepada para rasul dan para nabinya yang kudus Berkat pewartaan Injil Orang-orang bukan Yahudi pun Turut menjadi ahli waris Menjadi anggota-anggota tubuh Dan perserta dalam janji Yang diberikan Kristus Yesus Demikianlah sabda Tuhan Aleluya, Aleluya, Aleluya Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur Dan kami datang untuk menyembah dia Aleluya, Aleluya, Aleluya Inilah Injil suci menurut Matius Bab 2 ayat 1 sampai dengan 12 Pada zaman pemerintahan Raja Herodes Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem Mereka bertanya-tanya Dimanakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu Kami telah melihat bintangnya di timur Dan kami datang untuk menyembah dia Mendengar hal itu Terkejutlah Raja Herodes Beserta seluruh Yerusalem Maka dikumpulkannya semua imam kepala Dan ahli taurat bangsa Yahudi Lalu dimintanya keterangan dari mereka Dimana Mesias akan dilahirkan Mereka berkata kepadanya Di Bethlehem di tanah Yudea Karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil Di antara mereka yang memerintah Yehuda Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin Yang akan menggembalakan umatku Israel Lalu dengan diam-diam Herodes Memanggil orang-orang Majus itu Dan dengan teliti bertanya kepada mereka Kapan bintang itu nampak Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ihwal anak itu Dan segera sesudah kamu menemukan dia Kabarkanlah kepadaku Supaya aku pun datang menyembah dia Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes Berangkatlah para Majus itu Dan lihatlah Bintang yang mereka lihat di timur itu Mendahului mereka hingga tiba Dan berhenti di atas tempat Di mana anak itu berada Melihat bintang itu Sangat bersuka citalah mereka Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya Lalu mereka sujud menyembah dia Mereka pun membuka tempat harta bendanya Dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu Yaitu emas, kemenyan, dan muru Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi Supaya jangan kembali kepada Herodes Mereka pun pulang ke negerinya Lewat jalan lain Demikianlah sabda Tuhan Bangkitlah dan menjadi terang Renungan dibawakan oleh Laurentia Inege Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus Hari ini merupakan hari raya penampakan Tuhan Bukan berarti Tuhan Yesus baru nampak di muka umum Karena sebelumnya para gembala Sudah lebih dulu menemui dan menyembahnya Di awal kelahiran Sang Mesias Hari raya epifani atau penampakan Tuhan Menunjukkan bahwa kelahiran Kristus Dinyatakan kepada seluruh bangsa Yang diwakili oleh para majus Kunjungan orang-orang majus Yang membawa persembahan Berupa emas, kemenyan, dan mur Bagi Yesus Sang Terang Yang datang ke dunia Ternyata sudah didumbuatkan Di dalam kitab Yesaya Bab 60 ayat 1-6 Yaitu para bangsa akan membawa Emas dan kemenyan kepadanya Yaitu Sang Terang Tuhan yang menyatakan kemuliaannya Para majus mewakili orang-orang non-Yahudi Atau bangsa-bangsa lain Seperti kita Kita juga bisa baca Dalam Efesus bab 3 ayat 6 Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi Karena berita Injil Turut menjadi ahli-ahli waris Dan anggota-anggota tubuh Dan peserta dalam janji Yang diberikan dalam Kristus Yesus Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah Dan ia mengadakan perjanjian dengan mereka Untuk menjadi Allah mereka Dan mengangkat mereka sebagai umatnya Dan sasaran akhir Allah Ialah mengutus Sang Mesias Sang Juru Selamat ke dalam dunia Melalui bangsa pilihannya tersebut Dan kita patut bersyukur pada Allah Atas kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini Yang rela menderita Dan bahkan wafat di kayu salib Kemudian bangkit Membawa pada keselamatan Bangsa-bangsa lain juga Dan kita diangkat menjadi Anak-anak Allah Ahli warisnya Seperti orang majus Yang sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus Dari negeri yang jauh Lalu sujud menyembahnya Dengan memberikan persembahan yang terbaik Maka hendaklah kita Yang telah diangkat menjadi Ahli waris Allah Dan dianugrahi keselamatan kekal Selalu memiliki hati yang penuh syukur Saudara-saudari terkasih Mari kita bersama-sama Membangun niat di awal tahun ini Untuk selalu penuh semangat Datang menyembahnya Dalam sakramen ekaristi Dimana ia sungguh-sungguh hadir Hendaklah kita datang Tidak hanya untuk menerima berkat saja Tetapi turut ambil bagian Dengan mempersembahkan diri kita Sebagai ungkapan syukur Dengan segala suka duka Pergumulan dan pengharapan kita Untuk kita persatukan Dengan kurban Kristus Seperti halnya orang-orang majus Yang mempersembahkan emas Sebagai lambang kekayaan Kita juga bisa memberikan Sebagian milik kita Kepada sesama yang membutuhkan Tentunya dengan penuh kerelaan Dan suka cita Kemenyanyi yang merupakan Lambang doa yang harum Kepada Bapak Hendaklah membuat kita Memperbaharui semangat Hidup doa kita Dan mur Sebagai lambang Penderitaan Kristus Yang mati Bagi keselamatan kita Maka sodaraku Marilah kita bangkit Dan mempersembahkan hidup kita Untuk menjadi terang Yang membawa keselamatan Bagi orang-orang lain Marilah kita berdoa Alah Tritunggal Yang Maha Kudus Terima kasih yang tak terhingga Karena engkau Telah mengaruniakan Keselamatan Kepada semua bangsa Kami mohon Agar kami juga Memberikan rahmat Kepada setiap orang Agar dengan kehendak bebasnya Mereka mau Menyambut rahmatmu Dengan percaya akan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat Dan mau dibaptis Di dalam namamu Dan bagi kami Anak-anakmu Kami mohon Agar selalu memiliki Semangat yang berkobar-kobar Untuk menjadi Saksimu yang bersinar Bagaikan terang Yang memberikan kehangatan Dalam jiwa-jiwa Yang rindu Kepadamu Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.